Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Paman Danar Kali ini akan melanjutkan pembahasan Soal Ujah Nasional pada tahun 2018-2019 Mulai di nomor 15 Dan seterusnya Sebelum sahabat semuanya Menyaksikan video ini terlebih dahulu Klik like, komen, dan subscribe Serta share Kepada teman-teman Anda Agar video ini semakin bermanfaat Kita langsung aja ke nomor 15 Ciri-ciri Dari kedua planet berikut Yang benar adalah Jadi kita ingin melihat Ciri-ciri planet yang benar Kita lihat satu persatu Yang pertama Mars Terlihat berwarna merah dari bumi Ya ini betul Kemudian Venus Temperatur permukaannya paling tinggi Sebenarnya Sebelumnya ada juga Merkurus yang tinggi Tapi ini bisa jadi betul Tapi kita lihat Yang lainnya kita lihat dulu Merkurus terletak antara bumi dan Venus Salah Merkurus di awal Neptunus berwarna biru Gas oksigen juga segini Hanya ada pada si bumi Salah juga Jupiter melakukan planet gas Dengan unsur utama hidrogen Jupiter Hidrogen Ini benar ya Benar Satrus melakukan planet terkecil Salah Uranus tidak memiliki satelit Uranus punya satelit Salah Dua per tiga bumi tertutup air Ini bisa Ada yang salah Ada yang salah Ada yang salah Tinggal yang A Ini berarti Yang benar yang A Karena Di Venus ini juga Tempel aturnya juga tinggi Oke Jawabannya adalah yang A Cukup mudah sekali Terlanjut ke nomor 16 Perhatikan Gambar posisi bumi dan matahari berikut Jadi ini ada gambar matahari Ini ada Bumi Nah buminya agak Sedikit Condong ya Dengan sudut 23,5 derajat Nah artinya Kalau posisi seperti ini Ini ada namanya Rotasi dan evolusi Karena disini Tanya adalah Posisi bumi dan matahari Dan rata-rata Pilihan gandanya Jawabannya lama Berarti ini yang kita kaji Dara lama Atau revolusinya Revolusi dari Bumi Mengelilingi matahari Kita lihat satu persatu Apabila yang terkena Di bagian depan sini Pasti mengalami Siang Kalau yang belakangnya Pasti malam Kan gitu Ini sini matahari Yang bagian sini Pasti siang Sini malam Kita lihat Padahal saat revolusi itu Revolusi itu Yang mempengaruhi Ini revolusi itu Pasti terjadi Lamanya Siang Dan malam Ini pasti beda Mengakibatkan beda Kita lihat Lamanya Yang A Lamanya siang Dan malam Daerah satu Dengan daerah dua Sama Tidak mungkin Sama Lama yang siang Dan sama A juga sama Tapi Beda Kemudian Kita lanjutkan Di pilihan yang C Daerah satu Mengalami waktu siang Lebih lama Dibandingkan daerah dua Daerah satu Mengalami siang Wah ini siangnya jelas Buterannya begitu Terus yang lebih sering Karena yang sebelah sini Tidak mungkin Ya Jalan juga Daerah dua Mengalami waktu siang Lebih lama Dibandingkan daerah satu Ini bisa jadi Karena yang di depannya Yang pas adalah bagian dua Jawabannya adalah yang Ini cukup mudah sekali Kita lanjutkan ke Nomor Nomor 17 Cukup mudah sekali Kita lanjutkan Nomor 17 Ini soal fisika Dua potong kayu terapung Di permukaan laut Dengan jarak 3,6 meter Ketika terbentuk Ketika terbentuk Gelombang Kayu naik turun Lima kali Dalam waktu 10 sekund Jika kayu pertama Berada pada Puncak gelombang Pertama dan kayu kedua Berada pada Puncak gelombang ketiga Seperti Kelombang sebetulah Maka kita harus Membuat ilustrasi Ilustrasi dulu Gelombangnya Ada dua buah kayu Kita lihat Berapa Dua kayu Berada pada Puncak gelombang Ketiga Nah berarti Ada jumlah gelombangnya Pujuknya Tiga puncaknya Satu Dua Tiga Nah sini ada Kayunya Sini juga ada Kayunya Jaraknya Dari sini Kayu ke kayunya Adalah 3,6 Ketiga tangan Terus 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 Ini Bergelombangnya Selama Lima kali Dan waktunya 10 sekund Pertama Kita harus menghitung Lambda Lambda rumusnya S per N S ini adalah Jarak N nya adalah Banyaknya Atau jumlah Jumlah Gelombangnya S nya berapa 3,6 3,6 Bagi Kita lihat Kan dari sini Jaraknya Seperti di sini Separuh Separuh di sini Separuh Separuh Dama Separuh Gampungkan Jadi satu Jadi Satu Dua Jadi jumlah Gelombangnya Adalah Dua 3,6 3,6 Dibagi Dibagi Dua Atau Sama Saja 360 Dibagi 20 Yaitu Berapa Ini 1,8 Meter Nah Ini adalah Lambda Setelah itu Kita menghitung Frekuensinya F Sama Dengan N Per T Ini bisa Pakai frekuensi Ataupun Pakai Per D Cara Ini yang mudah Sahabat Sahabat Semua N nya berapa N nya adalah Lima kali T nya sebanyak Berapa 10 5 bagi 10 Sama dengan 0,5 Nah Baru kita masukkan Gerumus Pencarian cepat Rambatnya V sama dengan Ini ada dua Sebenarnya bisa pakai Ini juga Lambda Per T Atau Lambda Kali F Karena ini yang Setersedia F nya Kita pakai Yang sini Aja Lambda 1,8 Kali F nya adalah 0,5 Nah Kali-kali 5 kali 8 20 Ujungnya Berarti Oh iya Ujungnya Berarti 0,9 Meter Per sekund Ini dia 0,9 Kita cari Jawabat 0,9 Adalah Yang B E Di Lampar 18 Benda B terletak Di antara Cermin datar Membentuk Sudut Satu Dengan Yang Lainnya Dan Bayangan Banyaknya Bayangan Yang terbentuk Tampak Seperti Kamera Berikut Jika Sudut Cermin Dikurangi 30 Derajat Dari Posisi Mula Banyak Bayangan Adalah Ini kan Bayangannya Ada 3 1 2 3 Nah Ini bisa Kita Perlihat Sepertinya Sudutnya Adalah 90 Derajat Tapi Kita Coba Untuk Menghitung Apakah Betul 3 Derajat 90 Derajat Bayangannya 3 Dengan Remus N Sama Dengan 360 Dibagi Alpha Men 1 Kita Coba Dulu Ya Kita Anggap 90 Coba N 360 Dibagi Alpha 90 Kurang 1 36 Bagi 9 Sama Dengan 4 Kurang 1 Sama Dengan 3 Oke 3 1 2 3 Pas Berarti 90 Derajat Nah Jika Sudut Dikurangi Dari 30 Dari Posisi Semula Posisi Semulanya 90 Dikurang Dengan 30 Jadi Berapa Jadi Adalah 60 Derajat Maka Kita Masukkan Lagi Remus Yang Ini Lagi Berarti N Sama Dengan 360 Dibagi 60 Kurang 1 Coret N 36 Bagian 6 Sama Dengan 6 6 Kurang 1 Sama Dengan 5 Ada 5 Oh Ini Dia Ada Mana Dia Nah Ini Dia 5 Jawabannya Adalah C Cukup Mudah Sekali Lanjut Ke Nomor 19 Adi Dan Bawang Menderita Cacat Mata Hipermetropi Mereka Dapat Membaca Dengan Jelas Pada Jarak 25 Berturut Dengan Menggunakan Kacat Mata 0,5 Dan 1,5 Berbandingan Di Jika Tidak Menggunakan Kacamata Adalah Hipermetropi Adalah Rabun Rabun Dekat Maka Kita Harus Menggunakan Rumus Ini kan Ada Duga Perbandingannya Andi Sama Bambang Berarti Perbandingan 100 100 Sn Dikurang 100 Per BP Tung Tung Fuximum Dibanding Dengan BP BP Sama Rumusnya 100 Per Sn Kurang 100 Per BP Kita Masukkan Angkanya Berarti 100 Bagi Sn Normalnya 25 100 Per BP Ini juga 100 Per 25 Kurang 100 Per BP Oh Sama Oh iya PB nya Kita Masukkan PB nya Yang PA nya Kekuatan Lensanya Si Adi Mana Adi 0,5 Yang Bambang 1,5 Lalu Kita Kurangkan 100 Bagi 5 Sama Dengan 4 Kurang 100 Per BP Ini Juga Berarti 1,5 Berarti 1,5 4 Kurang 100 Per BP Kita Balik Berarti Kita Balik Dari 100 BP Sama Dengan Berapa Jadi 4 Dikurang 0,5 Ini Juga 100 Per BP Sama Dengan 4 Kurang 1,5 4 Kurang 0,5 Sama Dengan 3,5 4 Kurang 15 Sama Dengan 2,5 Sampai Sini Sudah Kita Mau Tapi Ini Masih 100 Per BP 100 Per BP Masih 100 Per BP Maka Kalau Mencari BP Di Balik BP Per 100 Sama Dengan 3,5 Ini Juga BP Per 100 Sama Dengan 2,5 Berarti BP Sama Dengan 100 Per 3,5 Ini Juga BP Sama Dengan 100 Per 2,5 Ini Perbandingannya Masih Disini Jadi Perbandingannya Adalah BP Nya Si Adi Dengan Si Bambang Perbandingannya Berarti 100 Per 3,5 Dibanding Dengan Dibagi Dengan 100 Per 2,5 Ini Perbandingan Akhirnya Nah Baru Kita Balik Lagi Yang Sebelah Sini Sipa Jadi Kali 300 Mana Gak Muat 100 Banding 3,5 Kali Yang Ini Dibalik 2,5 Per 100 Berarti 100 Kali 2,5 Sama Dengan 250 Banding 350 Dikalikan Ini Berarti Perbandingannya Ad Perbandingannya Gambang 250 Dibagi Dengan Berapa Supaya Tidak Gedil Supaya Tambah Kecil Dibagi Dengan 5 Sama 250 Bagi 5 Sama Dengan 5 Ya 0 Ini Serah Dulu Tambah Kecil Dulu Udah Bagi 5 5 Ini Dibagi 5 Sama Dengan 7 Jadi Perbandingannya 5 Dibanding 7 Ada Ini Dia 5 Banding 7 Yaitu Jawabannya Yang C Cukup Mudah Sekali Nomor 19 Kita Lanjut Ke Nomor 20 Sabar Kita Soalnya Dulu 20 Ini Soalnya Biologi Kelompok Sisa Melakukan Percobaan Listrik Statis Mereka Menggosok Ebonit Dengan Can Wall Dan Sisir Plastik Dengan Rambut Proses Terjadinya Kegiatan Tersebut Adalah Berarti Ini Menggosok Ebonit Ebonit Dengan Wall Satunya Lagi Sisir Dengan Rambut Sisir Lagi Lagi Yang Ebonit Menerima Rangkaian 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 Adalah Untuk Mencari Kuat Arus Sebenarnya Ini Hukum Om Hukum Untuk R Sama Dengan V Per I Yang Ditanya Adalah I Sama Dengan V Per R Rumus Rumus Kita Gunakan Tapi Disini Ada Beberapa Hambatan Maka Kita Harus Mencari Hambatan Totalnya Dulu Pertama Ini adalah Rangkaian Paralel Berarti Kita Anggap R1 Ini R2 Ini Berarti R3 Kita Cari Dulu R Pengganti Paralel 1 Per R Pengganti Paralel 1 Per R1 Tambah 1 Per R2 R1 1 Per 4 R2 Nya 1 Per 12 Samakan Penyebutnya Dengan 12 Saja 12 Bagi 4 Sama Dengan 3 3 Kali 1 3 Tambah 12 Bagi 12 1 1 1 1 1 3 Tambah 1 Sama Dengan 4 Per 12 1 Per Rp Sama Dengan 4 Per 12 Maka Rp Sama Dengan 12 Bagi 4 Sama Dengan 3 3 Om Itu R Pengganti Sini Maka Sebelahnya Masih Ada Sini Jadi Kalau Sini Seri 1 Jadi Satu Begini Maka Ini Dengan Ini Rangkaiannya Seri Maka Kita Cari Lagi R Pengganti Seri R Pengganti Serinya Berarti R Paralelnya R Pengganti Paralel Tadi Ditambah Dengan R Yang 3 R Pengganti Paralelnya Itu Adalah 3 R 3 Nya Itu Adalah 2 3 Tambah 2 Sama Dengan 5 Ohm Nah 5 Ohm Ini Adalah R Total Baru Kita Masukkan Ke Dulu R Rumus Yang Tadi Kita Tulis I Sama Dengan V Per R V Berapa V Nya Adalah 20 R Berapa R Total Tadi Kita Cari 5 Bukul Bagi 5 Berapa Sama Dengan 4 Amper Oke Kita Pilih Ganda Ada Oke Jawabannya Adalah B Cukup Mudah Sekali Terlanjut Di Nomor 22 Mohon Bersabar Kita Buka Soal Terlebih Dahulu Oke Kita Lanjut Ke Nomor 22 Televisi LED Pada Gambar Berikut Mempunyai Spesifik 220 Volt 100 W Jika Televisi Tegangannya 110 Volt Maka Daya Serap Berapa Ini Kita Pake Perbandingan Aja Kalau Mau Pake Rumus Tidak Bisa B Sama V I Atau W T Sepertinya Bisa Kita Pake Perbandingan Saja Untuk Menelesaikan Soal Ini Biasanya Kan Kalau Ininya 220 Per Dibandingkan Dengan Daya Berapa 100 Pasti Akan Sama Ketika Tegangannya 110 Dibagi Berapa Yang Kita Cari What D Serap W Serap Nah Kita Tinggal Kali Silang Berarti 220 Kali WS Sama Dengan 100 Dikali 110 Ini 11 Tambah 0 1 2 3 1 2 3 11 1000 Nah Kemudian Tinggal Berarti Ini 220 Kali WS Sama Dengan 11 1000 Maka Yang Dicari Daya Serap Daya Serap Ini kan kali 11 11 12 3 Dibagi Dengan 220 Coret Coret Berarti Coba kita Bagi Dengan Pro Gabet Berapa Itu 1 1 2 1 2 Dibagi Dengan 2 2 Yang Yang Paling Dekat Adalah 5 5 2 10 5 11 11 11 Habis Tinggal Anul Naikkan Jadi Sama Dengan 50 WS Ada Ternyata Jawabannya B Mudah Sekali Kita Lanjut Ke Nomor 23 Perhatikan Sekama Transformator Di bawah Ini Apabila Perbandingan Jumlah Primer Dan Sekunder 1 Dibanding 10 Maka Sekunder Dan Yang Trafo Adalah Kebetulan Disini Ada Sudah Tekanan Primernya Yang Sebelah Sini Sekunder Maka Rumus Nya Begini VP Per VS S Sama Dengan NP Per NS Kenapa Kita Pilih Yang Ini Karena Yang Disini Sudah Ada Lelitanya Ini Sudah Salah Satunya Sudah Ada V Kita Masukkan VP Yang Sebelah Sini Primer Berarti Primer Berapa 20 20 Dibagi VS Yang Kita Cari VS Sama Dengan NP 1 Dibanding 10 Kita Kali Silah Berarti 20 Kali 10 Sama Dengan VS Kali 1 20 20 Berapa 200 Sama Dengan VS Sama Maka VS Sama Dengan 200 Sudah Ketemu VS Yang Ditanya Daya Sekunder Daya Primernya Belum Sekarang Kita rumuskan Karena Sudah Ada VS Daya Rumusnya P Sama Dengan Banyak Banyak Sampai Kali Kali Kita Pakai Yang V Kuadrat Per R Kita Cocokkan Dengan Yang Ada Diketahui Soalnya Ada Resistor Ada Hambatannya Maka V Kuadrat Kenapa Karena Yang Ditanya D Sekunder PS Berarti Tegangannya Yang Dimasukkan Tegangan Sekundar Juga Tegangan Sekundarnya Mana Ini 200 Hambatannya Berapa 100 200 Bagi 100 Berarti Sama Dengan Corat 2 2 Wats Itu Dayanya Sekarang Sudah Ada Jawabannya Sudah Ketemu Jawabannya Kita Tentukan Travonya Kita Lihat Yang Namanya Travost Step Up Itu Adalah Ini Jumlah Lelitan Primer Lelitan Primer En P Itu Biasanya Lebih Sedikit Lebih Sedikit Daripada NS Terus VP Nya Juga Lebih Kecil Daripada VS Yang Beda Cuma IP Nya Lebih Besar Daripada IS Kita Lihat Disini Np Nya Lilitan Primer Satu Satu Lebih Kecil Dari Sepuluh Betul Yang VP Nya Vp Nya Primer Nya 20 20 Itu Lebih Kecil Dari 200 Iya Betul Maka Ini Jenis Travonya Step A Oke Jawabannya D Terima Kasih Kita Sambung Lagi Di Video Berikutnya Di Bagian Yang Ke Empat Terima Kasih Sudah Menghasilkan Video Saya Semoga Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sebarkan Kepada Teman Teman Anda Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima Terima kasih.